Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita Amin Selamat pasca bagi kita semua Amun dan Minang Bapak dan Ibu dan Saudara-saudara Marilah kita membuka alkitab kita Cerita pasca bagi kita pada minggu ini tertulis dalam Pisat para rasul pasalnya yang ke-10 Ayat 34 Sampai dengan ayatnya yang 43 Pisat para rasul 10 ayat 34 sampai dengan 43 Baiklah kita ikuti bersama saya akan bacakan dari kita Lalu mulailah Petrus berbicara Katanya Sesungguhnya aku telah memerti bahwa Allah tidak membedakan orang Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia Dan ia mengamalkan kebenaran berkelan kepadanya Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus Yang adalah Tuhan dari semua orang Kami tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh kanan Yudaya Mulai dari Galilea Sesudah Baktisan Yang berbicara oleh Yuhanes Yaitu tentang Yesus dari Nasib Bagaimana Allah mengurangi dia dengan roh kudus dan kuat kuasa Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik Dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai Iblis Sebab Allah menyertai dia Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yang diperbuatnya di Tanah Yudaya maupun di Yerusalem Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada Yerusalem Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri Bukan kepada seluruh bangsa Tetapi kepada saksi-saksi Yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah Yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia Setelah dia bangkit dari antara orang mati Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa Dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim Atas orang-orang hidup dan orang-orang mati Tetapi ialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya Ia akan mendapat penampunan dosa oleh karena menamanya Demikian lagi pembacaan Di bangsa Indonesia juga merayakan Hari kapi yang akan kita ayakan besok Seluruh bangsa Indonesia Namun yang menugaskan pertanyaan Apakah antara pasca dan hari kapi ini ada hubungannya? Tentu lah tidak ada hubungannya Kamu menugaskan Hari kapi ini itu mengingatkan kita akan Perang penting kaum wanita Dalam peristiwa sejarah Di hari tersebut Kita mengingatkan kembali Sejarah perjuangan kaum perempuan Dalam mengangkat abdan derasannya Dan perayaan pasca Setiap perayaan pasca Harusnya juga mengingatkan kita Akan perang penting kaum perempuan Kaum wanita Dalam peristiwa pasca Peristiwa yang maha penting Dalam sejarah keselamatan dunia Bukan hanya sejarah keselamatan orang percaya Tetapi sejarah keselamatan dunia Dan itu Melalui kebangkitan Isis Kristus itu Mengapa alam dan dinam? Sebab berita pasca Pertama sekali Itu sampai kepada kaum perempuan Akka perempuan berjuruh Berita kakek yang di Tuhan Jisiksi Yesus sudah bangkit Dan dari mulut mereka lah Yang pertama sekali keluar berita pasca itu Dan menyebar Sampai kepada berjuruh Sampai kepada seluruh dunia Sampai ke Romawi Sampai ke Indonesia Sampai ke Indonesia Sampai saat ini Perempuan yang pertama kali Menyebabkan Yesus Yang sudah bangkit itu Itu bukanlah peristiwa yang kebetulan Tidak Ternyata Perempuan itu Memiliki Inisiatif Untuk menemok kubur Yesus Mereka ingin memiliki Mayan Yesus Kemudian Para laki-laki Yang selama ini bersalah dengan Yesus Kemana mereka Ini adalah Akka Amai Akka perempuan Akasisi yang di Tuhan Yesus Yang terpilih dari para laki-laki itu Ternyata Saksiatan kita melatakan Mereka bersembunyi Mereka bertakutan Mereka berkumpul di satu tempat Mereka takut Bahkan setelah diberi kabar oleh perempuan pun Mereka juga belum percaya Tidak percaya Dan menganggap bahwa itu adalah berita Komong kosong Kalau kita lihat Begitu pentingnya Peran orang Buat tahun Orang Tuhan ini Coba kita lihat sekarang Kita Bereflexi sekarang Kalau kita ingat Peran Ketika Muamitan ini Dalam peristiwa Kebangkitan Yesus Ada yang Agak berkola-kola Kita lihat Dengan Kenyataan Gereja Kehidupan Gereja sekarang ini Di dalam gereja Jika dibandingkan Pernah Kau perpuan Dengan Peran kaum pria Banyak yang Tidak sebanding Harusnya Atau minimal Seimbanglah Pernah Perempuan Dan laki-laki itu Dimanapun Termasuk di gereja Kita tahu Banyak pria Yang menjadi Kauan-kauan gereja Misalnya Maksudnya Kalfi Singuri Dan lain-lain Sebagainya Atau Konteks kita Dokter Leimena Atau mungkin TV Sima Tupang Itu toko-toko Gereja semua Dan lain-lain Tetapi kita Sangat sedikit Tahu Toko-toko Wanita Yang menjadi Toko-toko Gereja Sangat sedikit Kita tahu Kita bukan Mengatakan Tidak ada Tetapi Sangat sedikit Sekali Padahal Secara Statistik Jumlah Pemunjung Di setiap Gereja Dimanapun Lebih banyak Dibadalah Kauan-kauan Perempuan Jadi ini bisa Karena dua Faktor Amal Gereja Misalnya Di tingkat Distriku Preses Hanya satu Perempuan Yang menjadi Preses Buru Sinaga Buru yang lain Belum ada Hanya masih Buru Sinaga Yang muncul Mengapa Demikian Memang Gereja Penyebabnya Bisa dua Yang pertama Dari kaum Pria Yang tidak Memberi Kesempatan Kepada Kauan-kauan Wanita Kesempatan Itu tidak Diberikan Kepada Kauan-kauan Kauan-kauan Pria Merasa Lebih Unggul Lebih Mampul Lebih Tuhan Dan mereka Kami Laki-laki Ini Tidak Mampul Bisa Inilah Itu juga Ada faktornya Itulah Sebabnya Sampai sekarang Masih ada Gereja yang Tidak memperbolehkan Perempuan Ibu menjadi Pendeta Atau imam Ada Gereja Sampai sekarang Perempuan itu tidak boleh Jadi pendeta Atau imam Tetapi Alasan yang kedua Juga bisa Karena Kauan-kauan Ibu Kauan-kauan Ibu Ibu Menurut Saja Tidak Berani Ambil Itu juga Bisa Faktor Jadi Kedua Faktor Bisa Ambil Tetapi Kabar Kebangkitan Yesus Yang pertama Sekali Yang sampai Kepada wanita Sebenarnya Bukan sekadar Menunjukkan Bahwa wanita Pun memiliki Peran penting Bukan hanya Peran penting Tetapi Lebih daripada Itu sebenarnya Peran wanita Itu di tengah Tengah gereja Dan Di tengah Tengah dunia Artinya Yang mau kita Lihat disini Peristiwa Kebangkitan Yesus Yang pertama Sekali Disaksikan oleh Para Perempuan Ini Memunjukkan Betapa Besarnya Perhatian Yesus Kepada Orang-orang Yang dianggap Ketika itu Sebagai Belongan Wasbuah Orang-orang Yang tersisikan Itu Dulu Itu Fakta Dulu Itu menjadi Fakta Kalau kita Baca Secara Gereja Atau Sejarah Alkitab Dalam Budaya Yahudi Pada Jalan Alkitab Kedudukan Wanita Itu Bisa Dikatakan Sangat Rendah Jadi Supaya kita Jangan Salah Paham Amang Amang Dan Inang Secara Husus Paham Kita Bukan Mau Menyetujui Bahwa Kita Setuju Dengan Pandangan Orang-orang Jahudi Dulu Menurut Saksian Kita Tidak Setuju Kalau Perempuan Itu Dianggap Golongan Kelas Dua Tetapi Dalam Banyak Hal Juga Pada Jalan Jahudi Bangsa Jahudi Banyak Hal Yang Hal Hal Yang Juga Diperkan Ketika Contoh Misalnya Kalau Kita Baca Hukum Tahun Rakyat Ketuluh Dini Halo Dari Disini Patrik Pasap Tuluh Dini Jangan Meningini Akhli Orang Lain Jangan Meningini Hartanya Jangan Meningini Istrinya Dan Lalu Disini Lain Jangan Meningini Suaminya Perempuan Itu Istri Itu Disamakan Dengan Barang Lain Disamakan Dengan Ladan Rumah Hati Ini Menjadi Satu Contoh Bahwa Dulu Memang Wanita Itu Perempuan Itu Menjadi Klas 2 Bahkan Paulus Juga Dalam Konteks Budaya Dan Kebiasaan Dan Paulus Pernah Menasihatkan Jumat Aklamika Supaya Bila Datang Kebaktian Cukup Diam Sajak Dan Menuduh Itu Karena Paulus Karena Dipengaruhi oleh Budaya Dan Kebiasaan Waktu Itu Bila Pun Ada Pertanyaan Perempuan Itu Tidak Boleh Ditanyakan Kebaktian Ditanya Aja Waktu Di rumah Dan Itu Hewas Pada Suaminya Bayangkan Sangat Diketan Sebalik Fak Perempuan Jadi Pak Hei Haruslah Mencari Momen Yang Sangat Tua Untuk Berjuang Dan Untuk Mempertahankan Fak Seperti Yang Allah Berikan Kepada Kepada Sama Semua Hak Kita Laksa Olimpih Waktah Amat Bahwa Ikut Kus Dua Hino Kek Dili Tadok Tak Kepar 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 Amat Kepar Apa Yang Menjadi Pesan Kepar Kepar Dari Pasca Pertama Yang Kita Lakukan Ini Yang Kita Kayakkan Saat Lewat Pembacaan Firman Yang Saya Bacakan Bagi Kita Ada Beberapa Yang Bisa Kita Ambil Ada Beberapa Yang Bisa Kita Cakap Bahwa Pesan Firman Tuhan Dari Pasca Ini Ada Dua Bagian Besar Yang Pertama Lewat Berita Pasca Ini Firman Ini Allah Mengatakan Bahwa Allah Tidak Membeda Membedakan Orang Tidak Bidani Bawah Tidak Ada Bedanya Bangsa Yunani Dan Jambuni Kafir Dan Pengakirian Tidak Allah Tidak Membedakan Orang Awalnya Memang Petrus Begitu Fanatik Dengan Bangsanya Sendiri Sehingga Ia Menganggap Orang Di Luar Yahudi Itu Adalah Kafir Awalnya Pemahaman Petrus Seperti Itu Namun Setelah Kebangkitan Kristus Ada Fase Baru Yang Memberi Pemahaman Baru Pada Petrus Melalui Penalaman Rokalinya Bertemu Dengan Allah Lewat Rokudus Ketujuan Petrus Dengan Allah Lewat Rokudus Ini Menyaksikan Kepada Seluruh Dunia Bahwa Allah Tidak Membedakan Orang Setiap Orang Dari Bangsa Manabun Yang Takut Akan Dia Dan Yang Menamalkan Kebenaran Berkenan Kepada Allah Jadi Ada Beberapa Hal Yang Bukan Tidak Disini Amat Dan Minat Bahwa Kita Tidak Berbeda Dengan Bangsa Bangsa Lain Dihadapan Tuhan Yang Penting Bagi Tuhan Adalah Dia Takut Pada Tuhan Dia Mengamalkan Kebenaran Dan Tuhan Berkenan Kepadanya Tiga Tiga Menjadi Membuat Kita Membuat Allah Berkenan Dan Keselamatan Itu Bisa Menjadi Semua Orang Jadi Dampu Itu Kita Dampu Menulaki Dari Dampu Asing Daun Petrus Sudah Merubah Pengahamannya Pola Pikirnya Sudah Dirubah Pola Kudus Awalnya Dia Mengatakan Bahkan Dia Mengatakan Bergaul Dengan Orang Nafir Itu Sesuatu Yang Majis Dan Harap Hukumnya Tidur Sebelum Kebangkitan Kristus Jadi Banyak Sekali Yang Dapat Dirubah Oleh Mas Kebangkitan Kristus Banyak Sekali Yang Dapat Kita Berit Hikmat Amal Tadinya Petrus Tidak Mau Melayani Bangsa Di Luar Yahudi Dia Hanya Mau Melayani Bangsanya Yahudi Saja Baginya Sangat Majis Kalau Dia Melayani Bangsanya Lain Namun Suara Dari Surga Yang Mengatakan Apa Yang Dinyatakan Halak Oleh Allah Tidak Boleh Engkau Nyatakan Harap Itu Bisa Kita Baca Dalam Ayat 15B Apa Yang Dinyatakan Halak Oleh Allah Tidak Boleh Engkau Nyatakan Harap Om Harimotu Buhaluhida Patuh Kepada Suara Tuhan Suara Inilah Yang Numbuka Mata Iman Petrus Suara Tuhan Ini Tidak Hanya Mengatakan Bahwa Makanan Apapun Pada Hakikatnya Tidak Ada Lagi Haram Semuanya Harum Dalam Benah Haram Harum Jadi Ambo Hala Kristen Adalah Orang Kristen Adalah Orang Yang Kuah Kuah Dalam Arti Apa Semua Yang Berkaki Empat Bisa Dimakan Kaki Dua Juga Bisa Dimakan Namun Jauh dari itu Amang dan Inang Mau Mengatakan Tidak Ada Manusia Yang Najis Tidak Ada Manusia Yang Haram Di Dunia Ini Semua Manusia Itu Sama Dihad Tuhan Jadi Bukan Mau Mengatakan Makanan Ini Boleh Petrus Makanan Ini Jangan Dal Bukan Hanya Segera Mengatakan Petrus Semua Makanan Boleh Kamu Makan Tapi Yang Berdalam Yang Disampaikan Oleh Suara Itu Adalah Petrus Kamu Jangan Membedakan Orang Selamat Selamat Asal Tuhan Lakukan Kebenaran Dan Semua Ini Adalah Dalam Rangka Kasih Kalunia Tuhan Karena Itu Semua Orang Berhak Menerima Berita Keseramatan Tanpa Dipakasi Subuh Maupun Bangsa Itu Beda Saat Loh Kita Mengatakan Berita Dari 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 Palestina Sisi Lain Bahwa Allah Juga Tidak Membedakan Orang Dapat Juga Kita Lihat Dalam Diri Cornelius Cornelius Itu Adalah Seorang Romawi Dia Berbangsa Romawi Dia Adalah Centurion Dia Seorang Militer Tentara Tentara Orang Romawi Tetapi Meskipun Cornelius Bukan Orang Yahudi Meskipun Dia Adalah Berbangsa Romawi Yang Menurut Pemahaman Awal Petrus Adalah Orang Kapir Tapi Rom Kudus Alat Bekerja Dalam Dirinya Dan Memakai Dirinya Bekerjasama Dengan Petrus Dengan Jalan Mengundang Petrus Ke rumahnya Dan Kedatangan Petrus Membaktiskan Cornelius Istrinya Dan Alat Satu rumah Petrus Berbaktis Cornelius Dan Petrus Sama-sama Dipenuhi Oleh Rom Kudus Di Tempat Yang Berbeda Petrus Dipenuhi Rom Kudus Pergilah Ke Rumah Cornelius Cornelius Seperti itu Dipenuhi oleh Rok Kudus Undanglah Petrus Bertemu Jadi Untuk diperbagiai Pasada Rondo Dan Untuk diperbagiai Mula-mula Rok Kudus Mempersatukan Berdoa Berdoa Kepada Allah Dia Memberi Banyak Sedekan Kepada Orang Jabudi Artinya Imannya Itu Kepada Allah Yang Membuka Hatinya Untuk Memberi Sedekan Bukan Karena Sedekannya Tuhan Berkenan Kepada Dia Tetapi Karena Dia Percaya Kepada Allah Allah Berkenan Kepadanya Sehingga Hati Yang Terbuka Untuk Memberi Sedekan Membantu Orang-orang Cepudi Di luar Bamsanya Sendiri Di Donata Mabuk Tuhan Saling Membuka Bakti Maskah Bakti Natal Kepada Siapa Kepada Orang-orang Yang Di luar Suku Kita Di luar Persebutuhan Kita Karena Kita Tahu Mereka Juga Sama Dengan Bintang Berita Keselamatan Dan Kasih Kauhnya Allah Juga Sampai Kepada Mereka Maka Dari Alah Melihat Meskipun Koronelius Dari Bangsa Lain Keselamatan Yang Terjadi Karena Allah Berkenan Bangsa Sekali lagi Karena Allah Berkenan Dan Allah Tidak Membiarkan Orang Amun Dari Kelamkitan Kristus Pasca Yang Kita Layakan Dan Kita Syukuri Ini Adalah Untuk Sebuah Orang Jadi Satu Kepada Kepada Raya Pasca Sampai Tiga Hal Kristian Hal Mulai Gereja Tetapi Sebenarnya Pasca Itu Alah Beruntukan Bukan Hanya Kepada Orang Kristian Saja Tetapi Kepada Semua Orang Dari Bangsa Marah Dari Koronan Marah Atau Kepada Seisi dunia Termasuk Juga Ciptaan Lainnya Pahal-pahal Ibe Ikodoh Berasakan Sukacita Pasca Tumbuhan Tangan Tangan Sungai Dan Lingkungan Kita Itu Juga Harus Bisa Merasakan Betapa Besarnya Sukacita Pasca Mencabuk Semesta Alam Bukan hanya Dini manusia Tetapi Semesta Alam Kebangkitan Yesus Juga Menjadikan Semua orang Yang telah Dijegusnya Yang beriman Mencabuk Sama-sama Sama-sama orang yang diberi keselamatan Sama-sama orang yang diberi keselamatan Sama-sama orang yang mendapatkan gelas kasihan Hanya mereka 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 Belum Menerimanya Belum Membuka Hatinya Ada yang Bukhita Bukhututu Mereka Jangan Pasti Ngerokai Alat Membiasa Kita Di Kristus Jangan Tidak Tidak Hanya Yang Mau Membuka Diri Menerima Keselamatan Yang berkenan Atas keselamatan Jangan lupa Dari Pemancar Radio Dari Pusat Stasiun Pemancar Sudah Dibuka Siaran Radio Malah Terus Teguk Kado Terus 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 Tapi Bebitu Kita Cari Kita Buka Siaranya Baru Pedagong Kita Dibuka Dibuka Di Stasiun Pemancar Dekat Tapi Kalaupun Sudah Dipancarkan Bahkan Non-stop 24 jam Ada Sudah Buka Kita Tidak Buka Hati Ya Keselamatan Itu Tidak Sampai Ketar Minang Ketar Minang Kebangkitan Yesus Ini Menjadikan Kita Bersolah Itu Tadi Yang Dikatakan Kita Tidak Bersolah Tetapi Kebangkitan Yesus Ini Menjadikan Kita Bersolah Dan Menajak Kita Hidup Tidak Lagi Hanya Mempentingkan Diri Sendiri Hanya Mempentingkan Keluarga Sendiri Kelompok Sendiri Bangsa Sendiri Ata Persatuan Sendiri Namun Sebaliknya Membangun Orang Hidup Yang Baru Yang Dilandaskan Pada Semangat Persolah Yang Terjadi Dalam Kasih Kristus Yang Bantik Artinya Perhadiran Kita Dimanapun Anak Dakin Sebagai Persebutuan Hidup Kristus Harus Menjalin Persadaraan Dengan Semua Orang Tanpa Dipatasi Status Tanpa Dipatasi Lata Belakang Kesukuan Dan Kebangsaan Dimanapun Kita Ditempatkan Dikerja Bekerja Bersama Dengan Bangsa Lain Orang Lain Yang Tidak Sama Suku Dengan Kita Bangsa Dengan Kita Mereka Bukan Hajis Mereka Bukan Hal Bagi Kita Mereka Bukan Law Kita Mereka Bukan Musuh Kita Mereka Dara Saudara Kita Dari 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 Bahwa para masyarakat adalah saksi dari karya Yesus ketika Yesus masih hidup di dunia secara fisik Dan para murid juga menjadi saksi bahwa memang Yesus itu benar-benar terbunuh, dibunuh dan disedihkan oleh orang-orang terbunuh Namun Yesus yang telah bangkit pada hari yang ketiga itu Dia sudah melampakkan diri dan gubernur kepada semua bangsa Tetapi dikatakan kepada saksi-saksi dan saksi inilah yang diputus memberitakan perbuatan Yesus bagi dunia ini Dan memberitakan kuasa kebangkitan Kristus itu Oleh sebab itu barang siapa percaya kepada perkataan saksi-saksi itu Maka mereka akan mentorek mengapunan dosa Melainkan di situ saksi di Kristus Tiga dalam hal ini Kita adalah saksi-saksi Kristus Dan bila orang karu kuwa B dipakai itu kata Bila saksi Kristus Mereka juga sudah Bapa, ibu, anak-anak, laki-laki, perempuan, sekolah, lalu remaja, nama tua, lansia Semua dipartai oleh Kristus Untuk menjadi saksi-saksinya Untuk saksi kebangkitannya Saksi untuk memberitakan Keselamatan yang telah kita terima Dan Tuhan menghendaki kita Supaya kita menjadi Saksi Tidak lagi hanya di tempat kita saja Kita kurang Kita kurang di jemputan kita Saksi Ketika di jatah Kepada seluruh dunia Sebab Yesus pernah mengatakan Bahwa kamu adalah garam dan terang dunia Garam dan terang dunia Itulah yang menjadi identitas kita Sebagai saksi di tengah-tengah dunia ini Karena itu kita harus memiliki Kehidupan yang berbeda Dari orang-orang dunia ini Karena kita sebagai saksi Itu tidak sama dengan reporter Kita saksi itu tidak sama dengan reporter Kalau reporter itu memiliki tugas Menyampaikan informasi tentang orang lain Itu Sedangkan tugas saksi adalah Memberi kesaksian tentang Apa yang dialaminya Apa yang kita alami Tentang Kristus yang bangkit itu Tiduk Sibabu'a waktan Dan Nanihala manihara Bukan yang dialamin orang lain Kemudian kita hanya penyampuni Yang tidak Tetapi saksi disini yang mau dikatakan Adalah Kita mengalami Suka cita pasca Kita mengalami bahwa Hanya Kristuslah Jalan keselamatan Kemudian itu kita saksikan Kepada orang-orang Keseluruh dunia ini Artinya Kita menghidupi Yang kita saksikan Yaitu Kristus ini Soalnya Nanihala manihara Eppurus emeritus Justi si homi Jamita homa Uyuyuy Kalau diperjemahkan Saksikanlah Hidupmu Iye Baru Kamudu homa Jamitami Jamita homa modu Kamudu homa Jamita Saksikanlah Hidupmu Penerangan hidup Bersama dengan Kristus Supaya orang lain Percaya Kepada Kristus Dan dia disampak Kemudian Yang kita saksikan Itu juga Harus juga menjadi Bagian hidup kita Ulang doh Orang dari saksi Belik Dan doh Kita mengalami Kristus yang bangkit Kita harus menjadi Saksi yang baik Bagi orang lain Amang-anggap Karena itu Kita harus Jadikan hidup kita Ini baik Bagi orang lain Jangan setelitnya Menimbulkan rasa Bunci Rasa kesal Kepada orang lain Menimbulkan rasa Berang Kepada orang lain Karena apa? Karena hidup kita Tidak kita jadikan Menjadi saksi yang baik Kepada saudara-saudara kita Karena berbagai sumber Malah pentadak Sumber kebencian Gereja juga Menjadi saksi Di dunia ini Jangan menjadi Sumber kebencian Bagi orang-orang sekitar Hal ini Menjadi saksi Bukan dengan Perkataan Semata Tetapi Harus Melalui Kehidupan Nyata Dan Polan Sian-Hata Jika bersaksi Tetapi Harus Dalam Kehidupan Nyata Itu sebabnya HKPP Tidak melakukan Kesaksian Pribadi Di depan Jamanan Seperti Setiap Hal ini Seperti Ada Gereja-gereja lain Setiap Hal ini Harus Ada yang Dersaksi Hidup Ada Tradisinya HKPP Meminta Jemangat Perkaraan Dan Perkeluarga Menyaksikan Hidupnya Di depan Tidak Itu Tidak Karena Kesaksian Itu Bukan Hanya Sebatas Kata-kata Tetapi Hidup Kita Saksikan Hidup Kita Berinteraksi Dengan Sesama Kita Ucapan Dan Perbuatan Kita Harus Tidak Berbeda Dan Semuanya Itu Mencerminkan Bahwa Ada Kristus Di dalam Kita Dan Orang Lain Membaca Kita Sebagai Umat Percaya Hulus Mengatakan Kita Surat Kristus Yang Dibaca Oleh Semua Orang 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 Harus Bisa Percaya Dan Diselamatkan Oleh Kristus Karena Iplanon Dan Menjadi Saksi Rakti Iman Dan Juga Nilai-nilai Kebenaran Kristus Juga Dinyatakan Melalui Sikap Perkataan Dan Perbuatan Kita Yang Terakhir Sekali Lagi Saya Mengenai Pasal Pasca Bagi Kita Yang Pertama Tuhan Tidak Membedakan Orang Dari Bangsa Malapun Karena Itu Kita Harus Bergaul Kepada Semua Orang Dimanapun Kita Yang Kedua Kita Adalah Saksi Jual Kita Kristus Bagi Dunia Karena Itu Mari Kita Tunjukkan Lewat Nilai-nilai Kebenaran Kristus Lewat Sikap Lewat Perkataan Dan Lewat Perbuatan Kita Selamat Pasca Selamat Pakai Selamat Selamat Hari Sampai Besok Tuhan Berbati Kita Amin 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 Kami Sembah Engkau Tuhan Dan Kami Puji Engkau Dan Merguti Bersara Kasih Dan Bersama Engkau Kepada Kami Sengkau Masih Memberikan Kesempatan Kami Untuk Boleh Perpesta Merayakan Sukacita Berantikan Kristus Mengelakkan Maut kematian Sehingga kami telah dimenangkan Menang terhadap Maut dan Iblis Kami memohon kepada Tuhan Jemaat mengatasi Presokong yang hadir pada saat ini Biarlah kami tetap Hidup di dalam Kemenangan Kristus Kami pakai itu Untuk mengelakkan Godakan Iblis Cobakan-cobakan Lewat pekerjaan kami Lewat keluarga kami Lewat dunia ini Sehingga kami lebih mengutamakan Kristus Daripada keinginan kami Sebab ketika kami Mengutamakan Kristus dan bangkitkan Menang terhadap itu dalam setiap persoalan Dalam setiap rencana dan perjalanan Hidup kami, maka dipastikan Kami akan menang Tetapi di saat kami menang Kami lebih fokus kepada pikiran keinginan Dan keinginan Dan keinginan Dating kami Dan dipastikan Kami akan parah Karena itu Berman Dengan segala Perendahan hati Yang kami tunduk Di bawah Kaki salib Kristus Dan di bawah Kuasa Terima kasih Terima kasih Sehingga kami Kuat Dan bersuka Jika di dalam hidup ini Dan pakai juga kami menjadi saksi Di dalam dunia ini Menyaksikan hidup kami Yang hidup dalam kebenaran Kristus Dan iman kepada Kristus Dalam Yesus Kami berdoa Amin Amin Kita akan mengumpulkan Persembahan kita Kita khususkan Kita beruntukkan Untuk dana poli palasia Membantu saudara-saudara kita Untuk tugas sosial gereja Mari kita bernyanyi Sambil kita kumpulkan Di tempat duduk kita Masing-masing Jangan lupa Jangan lupa